Momen Fuji jenguk Torik Halilintar di rumah sakit, Gala Sky pun diajak mengunjungi mantan pacat. Gimana infos lengkapnya? Saksikan di Femin Friend. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Kondisi Torik Halilintar yang kelelahan hingga dirujuk ke rumah sakit terupanya membuat sang mantan kekasih yakni Fuji cemas. Meski sudah putus, namun drama hubungan antara keduanya masih terus ramai menjadi sorotan. Tak cuma nampak dari ekspresinya, kesedihan Fuji buntut adik atau Halilintar sakit juga diungkap sahabatnya, Violenzia Janet. Masuknya Torik Halilintar ke rumah sakit membuat netizen menduga-duga karena kandasnya hubungan mereka. Tak menunggu lama, akhirnya Fuji buka suara terkait mantan kekasihnya yang masuk rumah sakit. Saat itu, Fuji baru saja selesai datang ke acara Marisha Ica. Raut wajah Fuji nampak sendu meski masih bisa ditutup dengan senyum manisnya. Pada kesempatan yang sama, Fuji mengaku kasihan melihat kondisi Torik Halilintar. Dikutip dari TribunStyle.com, sayangnya saat ditanya banyak terkait kondisi Torik, Fuji tak menjawab dengan jelas. Ia hanya menunduk dan melempar senyum ke awak media. Tak sendirian, Fuji juga terlihat membawa keponakannya Galaskai. Untuk mengunjungi Torik, saat pulang Fuji menyuruh Galaskai untuk berpamitan. Torik pun juga nampak mencium anak mendiang Vanessa Angel tersebut. Violenzia Janet, salah satu sahabat dari mendiang Vanessa Angel, yang akrab di sapa Mama Tofu ini, membeberkan kondisi Fuji saat mengetahui Torik masuk rumah sakit. Ia mengatakan jika Fuji sempat tidak bisa tidur saat memikirkan Torik. Saksikan terus program Fem & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!